Intro Halo rekan-rekan, selamat datang di ID Sejuk Intro Waktu saya menawarkan judul ini, teman saya tuh kaget luar biasa Karena bagi dia, gender tuh hanya dua Pria, dan wanita Lalu pertanyaannya adalah Bro, gimana tiga yang lain? Tiga jenis gender yang lain seperti apa? Bentuknya seperti apa? Jenisnya seperti apa? Nah itu pertanyaan wajar Karena waktu kita ngomongin gender Itu asosiasi orang Itu terbawa pada dua hal Yang pertama pada bentuk Dan yang kedua terhadap orientasi seksual Saya ingin menginformasikan Satu kebudayaan yang ada di Indonesia Khususnya dalam masyarakat Sulawesi Selatan Dalam komunitas Masyarakat Bugis Dalam masyarakat Bugis Itu dikenal 5 gender Gender pertama Itu disebut Oroani Itu laki-laki Gender kedua Itu makunrai Perempuan Gender ketiga Itu calalai Itu perempuan yang ke laki-lakian Gender keempat Itu calabai Itu laki-laki yang ke perempuanan Yang kelima Namanya bisu Itu atau disebut Meta gender Di dalam diri seorang bisu Terdapat gabungan Sepadan antara pria dan wanita Bentuk tubuh Dan genital Itu pria Tetapi di dalam dirinya Juga terdapat sisi kewanitaan Sebut saja Prosentasenya seimbang Atau sebaliknya Di dalam diri seorang wanita Itu ada sisi kepriaan yang seimbang Dua sisi ini Tidak saling terbelah Atau tidak saling mendominasi Tetapi otonom keduanya Ada seorang antropolog Namanya itu Sahrun Gran Itu antropolog Dari Auckland University of Technology Dari Selandia Baru Dia mengatakan bahwa Lima gender yang ada di Bugis itu Itu Pertahan sudah cukup lama Kurang lebih enam abad Hari ini saya ingin mengajak kita Untuk mengenal lebih jauh Gender kelima itu Yaitu Bisu Namanya Bisu Bisu berasal dari kata Besi atau besi Yang artinya bersih Dalam masyarakat Bugis Itu mereka dipercaya Sebagai sosok yang suci Karena mereka mampu Menjembatani antara manusia Dengan dewa di langit Mereka mampu Menjembatani itu Sehingga Ketika ada orang yang mengalami Kesulitan Mereka akan datang Kepada para bisu Dan para bisu Akan mendoakan mereka Mereka sejak lahir Sudah lahir Sebagai seorang bisu Artinya Dalam dirinya Sudah ada keseimbangan Antara kepriaan Dan kewanitaan Meskipun demikian Ada orang-orang Yang bisa melewati Tahap tertentu Agar bisa menjadi bisu Ada berapa syarat Untuk menjadi bisu Yang pertama Ia harus bisa Mempelajari bahasa bisu Dan mempelajari Mantra-mantra mereka Yang kedua Mereka harus bisa Menghilangkan keinginan Untuk melakukan hubungan Seksual Ya bisu tidak menikah Dan mereka adalah pendeta Yang dianggap suci Jadi seluruh hidup mereka Mereka abdikan Untuk hal-hal spiritual Dan calon bisu Itu harus mengikuti Ritual namanya Irba Yaitu Mereka harus Dimandikan Dan dikavani Dan selama 3-7 hari Itu mereka Melakukan irba Calon bisu Dilarang Untuk makan Dan minum Jadi mereka puasa penuh Hal ini dilakukan Menghilangkan Nafsu diniawi Jadi bisu Hanya berfokus Untuk memimpin Kehidupan Spiritual Nah Komunitas bisu ini Itu Mereka memiliki Satu tarian Namanya Tarian Magirin Magiri Sorry Tarian Magiri Pada saat Tarian ini berlangsung Itu anggota Bisu itu Menusuk-nusuk Keris ke tubuh mereka Jadi Benda-benda tajam Seperti keris Mereka tusukan ke tubuh mereka Menggandar leher Di perut mereka Juga di pergelangan-pergelangan Tangan Jadi mereka Mengusuk Benda-benda tajam Itu pada tubuh mereka Tapi apa yang terjadi Itu Keris itu Tidak menembusi tubuh mereka Dan orang percaya Bahwa pada saat itu Pada saat Tarian ini terjadi Itu ada roh Yang masuk ke dalam tubuh mereka Sehingga mereka kebal Kebal terhadap Barang-barang tajam Ya Itu kelebihan-kelebihan Dari mereka yang masuk Dalam kolombong bisu Kitab tertua orang bugis Namanya Laga Ligo Oke Dan dalam Laga Ligo Itu bisu mendapat tempat Istimewa Kenapa demikian Karena dalam Kitab Laga Ligo Itu bisu Digambarkan sebagai Sosok Manusia Setengah Dewa UNESCO Mencatat Bahwa Kitab Laga Ligo Itu adalah Karya sastra Paling produktif Dan karya ini Rupanya Lebih panjang Jadi Panjang kisahnya Daripada Epik Mahabharata Dan Ramayana Jadi Dalam perbanding Dengan cerita epik Dari India Rupanya Kita Orang Indonesia Itu memiliki Salah satu kitab Karya sastra Yang panjang sekali Lebih panjang Dari karya yang dibikin Oleh orang-orang India Bangga kan Harus bangga Bagi masyarakat Sulawesi Selatan Khususnya Masyarakat Bugis Itu kehadiran Kelompok Bisu Itu bagian dari Komundas mereka Setiap hari Itu mereka Berinteraksi Dengan kelompok itu Setiap hari Mereka membangun Relasi dengan kelompok itu Tetapi bagi masyarakat Non Bugis Bagi masyarakat Non Bugis Kehadiran Kelompok Bisu Itu bisa menjadi Hal yang mengejutkan Aneh Bahkan mungkin Dianggap Tindakan-tindakan Kelompok Bisu Itu dianggap Bertentangan Dengan Ajaran Agama Pertanyaannya Why Kenapa bisa terjadi Ada Pertentangan Seperti itu Yang satu Merasa Biasa Yang lain Itu merasa Ini sebagai bagian Yang justru Bertentangan Dengan Ajarannya Dengan kebudayaannya Mari kita Periksa hal itu Dengan menggunakan Kerangka berpikir Teori Konstruksi Sosial Atas Realitas Yang Dicetuskan oleh Berger Dan Lukman Ini dua Sosiolog Berger dan Lukman Jadi bagi dua Toko ini Realitas Sosial Itu dibentuk Dibikin oleh Komunitas Tempat Masyarakat itu Hadir Tempat Masyarakat itu Hadir Itu Realitas Sosial itu Dibikin Jadi Dia bukan Sesuatu yang Terberi Tetapi Dia Dikreate Oleh Kelompok Atau Komunitas Masyarakat itu Gampangnya Begini Waktu Masih kecil Misalnya Kita tidak Pernah tahu Apa itu Setan Tidak Pernah tahu Kita tidak Tahu Karena memang Kita tidak Pernah Perkenalan Dengannya Tidak Pernah Perkenalan Dengan Setan Kita juga Tidak Membuktikan Setan Itu Ada Atau Tidak Kalau Ada Kira-kira Wujudnya Seperti Apa Artinya Kalau Kita Menggunakan Kerangka Berpikir Lukman Dan Berger Itu Setan Adalah Objek Yang Berada Di Luar Diri Kita Nah Itu Tahap Yang Disebut Dalam Objektivasi Objektivasi Itu Sesuatu Yang Berasih Berarah Di Luar Diri Saya Kita Masih Berjarak Dengan Kemudian Orang Tua Kita Berusaha Menakut-nakuti Kita Atau Misalnya Saudara-saudara Kita Berusaha Menakut-nakuti Kita Dengan Kata Setan Lalu Dia Menggambarkan Wujud Setan Seperti Apa Kita Tiba-tiba Berimajinasi Tentang Gambaran Setan Wujud Setan Seperti Apa Kita Berimajinasi Lalu Lalu Cara Berpikir Itu Tinggal Dalam Benak Kita Nah Tahapan Ini Yang Menurut Bergeral Luqman Disebut Sebagai Tahap Internalisasi Lama-lama Itu Terbentuk Dalam Benak Kita Gambaran Tentang Setan Gambaran Itu Dalam Istilah Sosiologi Disebut Konstruksi Sosial Jadi Kita Membentuk Sebetulnya Gambaran Yang Di Dalam Kepala Dalam Benak Kita Itu Kita Membikin Sendiri Seperti Orang Bikin Rumah Misalnya Itu Disebut Konstruksi Konstruksi Rumahnya Seperti Apa Dalam Sosiologi Konstruksi Bukan Sesuatu Yang Artificial Yang Kelihatan Bukan Dia Sama Sekali Tidak Kelihatan Dia Sama Sekali Tidak Bisa Dipotret Tidak Bisa Derekam Bahkan Tidak Bisa Dilukis Wujudnya Seperti Apa Tetapi Dia Ada Jadi Orang Tidak Bisa Lihat Gambaran Saya Tenang Setan Di Kepala Saya Tapi Gambaran Itu Ada Saya Bisa Membayangkan Setan Seperti Apa Proses Masuknya Informasi Dan Terbentuknya Gambaran Dan Imajinasi Kita Itu Disebut Proses Internalisasi Pada Malam Hari Tiba-tiba Itu Mati Lampu Gelap Total Lalu Saudara Kita Bilang Tuh Ada Setan Dan Kita Berlari Ketakutan Gara-gara Ada Setan Itu Nah Ekspresi Kita Atas Apa Yang Sudah Dienternalisasi Itu Disebut Dengan Tahap Eksternalisasi Atau Misalnya Selama Masa Pandemik Covid 19 Nah Jika Saya Tahu Misalnya Bahwa Si A Itu Dia Sudah Terkena Covid Dengan Segera Saya Berusaha Menghindarinya Saya Berusaha Untuk Tidak Ketemu Dengan Dia Saya Berusaha Untuk Tidak Berkomunikasi Dengan Dia Tindakan Saya Itu Disebut Dengan Eksternalisasi Ekspresi Saya Berhadapan Dengan Satu Realitas Tentu Nah Mengapa Bisa Demikian Karena Saya Sudah Terlebih Dahulu Melewati Proses Internalisasi Internalisasi Bahwa Orang Yang Terkena Covid Itu Bisa Dengan Mudah Itu Membagi Covidnya Kepada Orang Lain Melalui Media Cairan Tubuh Atau Melalui Udara Saya Sudah Menginternalisasi Dari 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 Saya Bisa Mendapat Informasi Seperti Itu Dari Media Jadi Media Itu Bisa Menjadi Satu Sarana Bagi Kita Untuk Melewati Proses Internalisasi Jadi Sudah Ada Tiga Tahap Yang Disebutkan Oleh Berger Dan Lukman Yang Kita Pakai Untuk Menjelaskan Tadi Dua Realitas Tadi Satu Tentang Takut Akan Setan Yang Kedua Tentang Covid Jadi Ada Tiga Tahap Yang Disebut Oleh Berger Lukman Yang Pertama Objektivasi Satu Di Luar Liri Kita Yang Kedua Kita Melewati Tahap Internalisasi Yang Ketiga Externalisasi Ekspersi Kita Keluar Setelah Kita Melewati Dua Tahap Sebelum Itu Reaksi Yang Berbeda Terhadap Fakta Yang Sama Itu Menunjukkan Bahwa Ada Satu Proses Yang Berbeda Yakni Proses Internalisasi Atau Proses Objektivasi Yang Berbeda Ya Sebagai Contoh Sudah Indonesia Merdeka Itu Muncul Gerakan Dari Kaharmuzakar Ya Dengan Operasi Tobaw Itu Toba Atau Taubat Di Sekitar Tahun 1966 Yang Kemudian Mereka Menganggap Bahwa Kegiatan Kelompok Bisu Adalah Perilaku Penyembah Berhala Jadi Mereka Menganggap Komunitas Bisu Ini Telah Melakukan Penyembahan Berhala Kepara Dewa Dewa Lalu Hal Ini Pun Tidak Sesuai Dengan Ajaran Islam Karena Itu Kegiatan Atau Alat Alat Upacara Serta Para Pelakunya Diberantas Karena Dianggap Bertentangan Dengan Ajaran Agama Jadi Pelan Pelan Terjadi Penurunan Secara Drastis Jumlah Anggota Kelompok Bisu Ya Kelompok Ini Menggunakan Titik Tolak Berbeda Komunitas Kelompok Dari Tahan Rusakar Itu Menggunakan Titik Tolak Yang Berbeda Terhadap Realitas Yang Sama Reaksi Yang Berbeda Itu Karena Melewati Proses Internalisasi Dan Objektif Hasi Yang Berbeda Itu Kurang Logika Dalam Dalam Ilmu Ini Sekarang Itu Lagi Marah Juga Orang Bahas LGBT Misalnya Itu Orang Mulai Melihat Bahwa Jangan Kelompok Bisu Itu Adalah Juga Bagian LGBT Ini Cara Pandang Orang Tidak Susah Untuk Mengontrol Mereka Padahal Kalau Kita Ngecek Kelompok Bisu Itu Kelompok Ini Kelompok Penjaga Spiritual Mereka Sudah Berusaha Untuk Melepaskan Tahun 2019 Detik.com Mencatat Terjadi Penurunan Drastis Dari Anggota Kelompok Bisu Itu Melihat 40 Sampai Turun Kelima Nah Jadi Kita Lihat Konstruksi Sosial Masyarakat Yang Mungkin Negatif Terhadap Kelompok Bisu Ini Kemudian Masuk Dalam Cara Berpikir Anggota Komunitas Bisu Sehingga Bangunan Berupa Gambaran Positif Tentang Bisu Itu Perlahan Dibongkar Atau Direnovasi Kemudian Mereka Membangun Dengan Membentuk Gambaran Yang Baru Tentang Komunitas Bisu Gambarannya Lebih Ke Arah Negatif Makanya Orang Makin Berkurang Ikut Dalam Kelompok Bisu Jadi Bisa Terjadi Dua Proses Yang Terjadi Di Situ Yang Pertama Namanya Yang Sebut Dengan Istilah Rekonstruksi Orang Poles Dikit Aja Bangunan Sudah Ada Atau Yang Kedua Dekonstruksi Itu Orang Menghancurkan Seluruh Bangunan Berpikir Itu Orang Menghancurkan Seluruh Konstruksi Berpikir Yang Sudah Lama Dibangun Para Antropolog Mereka Sangat Menyayangkan Cara Pandang Yang Mana Orang Melihat Lompok Bisu Secara Negatif Dan Mereka Sangat Menyayangkan Ketika Jumlah Anggota Bisu Menurun Drastis Itu Bagi Para Antropolog Mengecewakan Karena Komunitas Bisu Itu Mereka Memiliki Kearifan Kearifan Lokal Yang Bisa Dipakai Yang Bisa Diodopsi Untuk Kepentingan Hidup Bersama Indonesia Memiliki Sekian Banyak Kebudayaan Kita Tidak Mau Kalau Misalnya Kearifan Kearifan Lokal Itu Hilang Hanya Karena Kita Menggunakan Satu Cara Pandang Terhadap Sekian Banyak Varian Budaya Yang Ada Di Indonesia Masing-masing Kebudayaan Dia Memiliki Konstruksi Sosial Yang Berbeda Bergen Lokal Katakan Bahwa Proses Objektivasi Internalisasi Dan Externalisasi Itu Terjadi Simultan Karena Tiga Proses Ini Sudah Menjadi Satu Paket Jadi Kalau Misalnya Ada Internalisasi Pasti Ada Internalisasi Kalau Ada Objektivasi Pasti Ada Internalisasi Jadi Seperti Itu Dan Terjadi Secara Simultan Saya Serah Pribadi Itu Sangat Mendorong Supaya Komunitas Bisu Ini Tak Bertahan Kita Berharap Supaya Masing-masing Dari Kita Menahan Ego Kita Untuk Tidak Melihat Kebudayaan Hanya Dari Salah Satu Cara Pandang Kita Mesti Melihat Suatu Kebudayaan Dari Cara Pandang Kebudayaan Itu Sendiri Karena Dengan Demikian Kita Bisa Mengerti Mengapa Mereka Bertindak Demikian Rekan-rekan Sekalian Selamat Belajar Tentang Teori Konstruksi Sosial Selamat Mengenal Kebudayaan Dari Komunitas Bisu Sosial 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 Terima kasih telah menonton!